Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku Kali ini aku akan membahas update bursa transfer top musim panas terbaru 2024 Untuk itu kalian jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya Langsung saja ke pembahasan Berikut kabar dari Arsenal dikabarkan berminat untuk mendatangkan Brahim Dias dari Real Madrid Klub asal London tersebut diperkirakan siap memberikan tawaran senilai 70 juta euro kepada Brahim Dias Selanjutnya, Real Madrid sedang memantap pemain Manchester United yaitu Alejandro Garnaccio Gaston Edul, jurnalis Argentina mengonfirmasi bahwa Garnaccio memang memiliki impian untuk memperkuat Real Madrid di masa depan Berikutnya, Manchester United dikabarkan berminat untuk mendatangkan Giorgio Scalvini Atlanta membanderol Scalvini dengan harga 59,6 juta euro Berikutnya, Juventus sedang memantap pemain andalan Bologna Joshua Zirzi Pemain tim Nas Belanda tersebut diincar Juventus untuk mengantisipasi jika Dusan Vlahovic hengkang dari Juventus Berikut kabar dari Newcastle United dikabarkan ingin mendatangkan kembali Ivan Toni Sebagai catatan, Ivan Toni sendiri memang pernah memperkuat Newcastle United di sekitar tahun 2015 Hingga tahun 2015, namun saat itu Ivan Toni lebih banyak dipinjamkan ke klub Liga Inggris Arsenal masih belum menyerah untuk mendatangkan Martin Zubimendi Arsenal diperkirakan bakal menjual salah satu dari parti atau Jorokino Untuk memberikan ruang kepada Martin Zubimendi di sekuat Arsenal musim panas musim depan Juventus dikabarkan berminat untuk mendatangkan Philippe Anderson Namun Lazio masih belum bersedia untuk menjual Philippe Anderson dalam waktu dekat Kesesama klub Liga Italia Berikut kabar dari Chelsea sedang mencari gelandang tengah baru untuk mengantisipasi ke Blair Connor Gleger Salah satu gelandang tengah yang diincar Chelsea adalah pemain PSG yaitu Vitor Machado Farreira alias Vitina Dan berikut kabar dari PSG dikabarkan berminat untuk mendatangkan Bernardo Silva Namun Pep Guardiola sudah menegaskan keinginannya untuk mempertahankan pemain timnas Portugal tersebut Berikutnya Manchester City sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan Joshua Kimmich dari Bayern München Kimmich sebenarnya masih ingin bertahan di Bayern München Namun Masarban Kimmich di bursa transfer musim panas mendatang baru akan terlihat jelas setelah Bayern München merekrut pelatih baru Berikutnya kabar dari Neymar Presiden Santos Marcelo Tiseira mengonfirmasi bahwa Santos berminat untuk mendatangkan kembali Neymar dari Al Hilal Namun Santos diperkirakan baru akan bergerak untuk mendatangkan kembali Neymar ketika kontrak Neymar di Al Hilal selesai Berikut Real Madrid sedang memantau Wonder Gear River Plate Franco Mastantuono Real Madrid tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mendatangkan Franco Mastantuono sebagai gagal mendatangkan Claudio Evercherry yang lebih memilih bergabung Manchester City Juventus dikabarkan berminat untuk mendatangkan Marco Kasemechi dari Atlanta namun Juventus hanya akan mendatangkan keeper baru jika Watson C jadi dijual bursa transfer musim panas mendatang Atletico Madrid sedang memantau Guido Rodriguez yang bisa didatangkan secara gratis di bursa transfer musim panas Kontrak pemain tim Nasar Gentina tersebut di Real Betis akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 Berikut kabar dari PSG dikabarkan masih belum menyerah untuk mendatangkan Marcus Rashford Namun Eric Ten Hag sudah mengonfirmasi bahwa Marcus Rashford tidak masuk dalam daftar jual dan masih dianggap sebagai salah satu pemain yang masuk dalam bagian proyek jangka panjang MU Berikutnya Arsenal sedang memantau salah satu penyerang tengah yang sedang bersinar di Liga Portugal Victor Geogres Sporting CP membanderol Geogres dengan harga 100 juta euro Berikutnya Bayer Munson masih mencari back kiri baru untuk menjadi opsi alternatif jika Alfonso Davies jadi enggang Salah satu back kiri yang sedang dipantau Bayer Munson adalah back kiri Arsenal Alexander Swichenko Berikutnya Manchester City dikabarkan berminat untuk mendatangkan Bruno Guimares Pep Guardiola sudah mengungkapkan kekagumannya kepada Bruno Guimares di konfirmasi bas jelang laga FA Cup antara Manchester City versus Kestel Berikut Juventus dikabarkan berminat untuk mendatangkan Mario Hermoso dari Atletico Madrid Namun Juventus hanya akan mendatangkan back tengah baru jika ada back tengah yang keluar dari bursa transfer musim panas mendatang Berikutnya Manchester City dikabarkan berminat untuk mendatangkan Mika Mamol Las Palmas diperkirakan bersedia menjual eks pemain Akademi Barcelona tersebut jika ada tawaran senilai 30 juta euro Berikutnya Real Madrid sedang mempertimbangkan untuk melakukan regenerasi di lini pertahanan Wonder Kid Lily Lonny Euro dikabarkan menjadi salah satu back tengah yang dipantau Real Madrid Selanjutnya Manchester United dikabarkan berminat untuk mendatangkan Aaron Anselmino dari Boca Juniors Klub Liga Argentina tersebut diperkirakan membanderol Aaron Anselmino dengan harga 25 juta euro Berikut kabar dari Manchester City sedang mempertimbangkan peluang untuk mendatangkan Florian Wirtz sebagai calon penerus jangka panjang Kevin De Bruyne Florian Wirtz diperkirakan masih ingin bertahan di leverkusin di bursa transfer musim panas Selanjutnya Chelsea dikabarkan masih berminat untuk mendatangkan Nico Williams dari Bilbao Nico Williams merupakan incaran lama Chelsea sejak tahun lalu Nico Williams memiliki rilis klaus senilai 50 juta euro Tottenham sedang mencari back tengah baru untuk menambah kedalaman squad back tengah Mönchengli Bettsko Itakura menjadi salah satu back tengah yang diincar Tottenham Hotspur Fulham dikabarkan berminat untuk mendatangkan Serhau Guirasi dari Sturgut Guirasi memiliki rilis klaus senilai 17,5 juta euro di dalam kontraknya di Sturgut Letivac dikabarkan masih belum menyerah untuk mendatangkan Dominic Calvert Lewin E. Everton Sampai mendapatkan tawaran untuk bergabung di Letivac di bursa transfer musim panas tahun 2023 lalu .